Pemimpin Pesantren Masa Depan Pemimpin lulusan Universitas Cairo Dia akan membuat Pesantren ini maju dan modern Saya yakin sekali Kalau Pami memimpin Pesantren ini Akan maju Dari ratusan Santri dan Santri Wati disini Hanya dia yang mendapat beasiswa Untuk meneruskan pelajarannya ke luar negeri Subhanallah Santri terpintar Santri paling soleh akan menjadi mantu saya nanti Masa Allah Saya bangga Pak Kiyai Assalamualaikum Assalamualaikum Masa Allah Calon mantu Kiyai Sari Budin Tampan Pak Kiyai Apa Pak Kiyai sudah menikah di Kairu? Kiyai Anak saya tidak mungkin seperti itu Alhamdulillah Bi maaf Ini Mbak Halimah Mbak Halimah Ini Mbak Halimah Ini Mbak Kiyai Sari Budin Assalamualaikum Nisa Bilal Ayo Salam sama Eyang Apa? Eyang Maaf Salam sama Bi Abi kan sudah tua Itu cuma sebutan aja Bi Ayo Bilal Nisa Cuma tangan Ikut Abi Abi mau bicara sama kamu Ada apa Abi? Fahmi Mumi Umi senang sekali akhirnya kamu pulang Perempuan yang di luar itu siapa? Ceritakan Siapa perempuan itu? Umi Abi Saya minta maaf karena tidak menceritakan sebelumnya Saya akan jelaskan sekarang Dia seorang perempuan yang Fahmi temukan di jalan bersama anak-anaknya Ketika tengah dipukuli seorang kontenir Mau apa kamu kemari? Saya tidak mau apa-apa Tapi apa yang Bapak lakukan tidak bisa saya biarkan So pahlawan kamu Pak Saya tidak suka mencari kiri kutu Warto Kaso Sini Baik bos Baik bos Hei Mau apa kalian? Hah? Kau berani lawan saya High Terima kasih Buddha Oke, oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Sekali ini pasti kamu kena. Atas nama kebenaran. Hentikan. Iya, 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 iya. Lihat, iya, 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 iya. Lihat, iya, iya. Tak bales kamu. Lebih baik kita jangan mendendam. Saya yang gak dedam sama kamu Lihat aja Saya yang mau dedam Lihat Alima Putanya Sampai kabar Kamu harus bayar Kami sana Biar kamu halangi Saya tetap mau naki Mereka sedang dalam kesulitan Dan butuh bantuan Makanya saya bawa kesini Apa maksud kamu dengan butuh bantuan Kehidupan mereka sangat miskin Mereka kelaparan Tidak punya tempat tinggal Dan saya merasa terpanggil Untuk membantu mereka Saya yakin Abi bisa mengerti Abi tidak mengerti sama sekali Beraninya kamu membawa perempuan Yang bukan murim kamu Di saat kamu baru pulang Disaksikan oleh banyak santri dan santriwati Dan tamu-tamu Abi Itu sama saja kamu mencore muka Abi Mempermalukan Abi di depan mereka Kenapa Abi berkata begitu Karena mereka bisa saja menfitnah kamu Menyangka perempuan itu punya hubungan sama kamu Astagfirullahaladzim Abi Kalau mereka mau menfitnah saya Silahkan Tapi apa yang saya lakukan ini Tidak salah Menolong perempuan yang baru kamu kenal Dan tidak tahu asal-usulnya Itu tidak benar Abi selalu mengajarkan Untuk tolong menolong tanpa membeda-bedakan Begitu pula dalam Al-Quran Disebutkan bahwa kita harus tolong menolong Dalam kebajikan dan takwa Itu menunjukkan kita Tidak boleh membeda-bedakan Abi tetap bila setuju Kamu harus suruh perempuan itu pergi dari sini Kita punya cara lainnya untuk menolong mereka Ya Allah Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa Karena kalau sampai terjadi sesuatu Aduh Ini semua salahku Ambu Sakit bu Iya sayang Ibu tahu Sabar ya Ya sabar Sama itu buat Apa? Ya itu kan bukan punya kita sayang Sabar aku takut Iya sayang ya Sabar Ntar lagi kita makan ya Ntar lagi kita Jari tempat makan kita makan yang banyak ya Tunggu sebentar ya sayang ya Sabar ya Udah bilang kamu apa-apa kan bilang Sayang Sabar Duduk sabar 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 Waalaikumsalam Lai 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 sebentar Ya Pak Kiai Tolong perempuan itu diberi makanan dan anak-anaknya ya Baik Pak Kiai Terima kasih Bu Bu Ini ada makanan dari Pak Kiai Oh gak usah Eh jangan Gak apa-apa Bu Silahkan Silahkan Benar Iya gak apa-apa Alhamdulillah terima kasih Baik Pak Kiai Baik Pak Kiai Semuanya Aktifitas lagi ya Siapa sebenarnya perempuan itu Ada hubungan apa dia dengan Pak Mi Dan untuk apa dia dan anak-anaknya ada di sini Baca dulu Bismillah Dibaca Bismillah belum Abi Mereka tidak punya apa-apa Bu Mereka kelaparan Mereka tidak punya tempat tinggal Dan anak-anak itu Mereka anak yatim Jadi kalau Abi menyuruh mereka pergi Itu sama saja menelantarkan anak-anak yatim Dan juga janda miskin Apakah itu yang diajarkan oleh gama kita Abi tidak akan menelantarkan mereka Jadi apa yang akan Abi lakukan Saya berterima kasih Berterima kasih sekali Pak Bukannya saya mau Mau menolak kebaikan Bapak Tapi saya Saya tidak bisa dipisahkan dengan anak-anak saya Pak Anak-anak saya kan masih kecil Mereka masih bantu saya Pak Anak-anak kamu akan kami rawat di sini Dan akan kami sekolahkan di pesantren ini Tapi maaf Buat kamu Kami tidak bisa menerimanya Karena kami di sini tidak bisa menerima Seorang perempuan yang bukan usia sekolah Ini pesantren Ini pesantren bukan penampungan Kalau ibu pergi Siapa yang jaga kita Kita Kalau memang kamu keberatan Dan anak-anak kamu juga tidak mau tinggal di sini Ya sudah Saya tidak bisa menahannya Kamu bisa membawa pergi anak-anak kamu Abi Faham Dia yang memutuskan Bukan Abi Tapi Abi Saya bisa mengerti kenapa Mbak Halima Bisa membawa diri Dan juga bisa membantu untuk keperluan para santri di sini Ya kan Mbak Iya Iya saya mau kok Saya mau kerja di sini Asal saya tidak dipisahkan dengan anak-anak saya Santri dan santri wati di sini tidak perlu bantuan Mereka sudah mengerti dengan pekerjaannya masing-masing Tapi Abi Assalamualaikum Waalaikumsalam Faham Abi Abi sudah memberikan pilihan Kalau dia tidak setuju Itu berarti sama saja dia tidak mau mengikuti keputusan Abi Sebagai pemilik pesantren ini Belum tinggal di sini saja dia sudah menentang Abi Apalagi dia tinggal di sini Abi Pak Kiai Nung Seul Ini bukannya mau mencampuri Tapi menurut saya Sebaiknya perempuan ini Diberikan kesempatan untuk mengabdi di pesantren Pak Kiai Karena bagaimanapun juga pesantren ini membutuhkan perempuan Untuk memasak dan bersih-bersih Apalagi Nung Seul Pak Kiai Halaman Pak Kiai itu kurang diolah Pak Kiai Maaf Bi Saya setuju dengan Pak Kiai Bagaimana pahmi benar-benar luar biasa Ilmu agama yang dipelajari di Kaira itu benar-benar semirah Bayangkan Dia mau menolong wanita itu tanpa tedeng alipalik Luar biasa Tapi saya takut akan menimbulkan fitnah Kiai Apalagi saat ini saya akan menjodohkan Fahmi dengan ranun anak Kiai Insya Allah Fitnah itu tidak akan terjadi Kalau Fahmi bisa jaga diri Dan saya yakin Fahmi itu imannya sangat kuat Persis seperti sampean Kiai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fahmi Dan saya akan menemukan pristasi yang sangat baik sekali Tapi Buat Abi masih ada satu yang kurang Apa itu Bi? Kamu belum nikah Abi dan Kiai Sepakat ingin menjodohkan kamu dengan Ranun anaknya Kiai Kamu masih ingat Ranun kan? Masih Abi Dia teman main saya waktu masih kecil Sekarang dia sudah besar Sudah sama seperti kamu Bagaimana? Kamu mau menikah dengan Ranun? Insya Allah Bi Kalau dia memang jodoh saya Saya bersedia Alhamdulillah Jejak-jejak langkahku Bagaikan lembaran waktu Apakah ku masih bisa Terus melangkah Serpihan hidupku Dan ku bangun Di atas Satu cinta Subhanallah Aku mencintainya Subhanallah Aku menyayanginya Dari ufuk Timur Hingga kemarin Selalu di hatiku 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 üyah Saat Selalu di hatiku Ayo cepat kasih tau aku Eh Ranun Tampangnya itu lho Gimana tampangnya? Jelek? Berantakan? Atau sok kebule-bulean? Berarti kalau gitu ganteng dong. Dia cakep ya? Salah. Salah? Terus gimana dong? Banget. Apanya yang banget? Jelek banget? Atau ganteng banget? Kamu udah yakin? Mau ngadeng ini? Iya Rubia kasih tau aku. Yang pasti sekarang itu Fahmi tampangnya. Rubia cepetan dong jangan bikin aku penasaran kayak gini. Ganteng banget. Yang bener kamu. Iya Ranun. Dia ganteng banget. Pokoknya beda waktu terakhir kali kita ketemu sama dia dulu pas dia masih culun. Karena sekarang itu Fahmi udah bener-bener menjadi lelaki idaman semua wanita. Kulitnya putih. Badannya tegap. Yang pasti senyumannya itu Ranun. Senyumnya. Kamu masih inget kan gimana senyumannya Fahmi? Iya Rubia. Aku masih inget banget gimana senyumannya dia. Dan kamu Ranun menjadi gadis paling beruntung karena kamu akan berjodoh dengan Fahmi. Fahmi akan jadi milik kamu. Tunggu. 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 Sekarang giliranmu yang ajar. Kenapa sih, Bu? Kita harus sholat sekarang. Bisa masih ngelentuk, Nih. Eh, masih sholat tunda-tunda? Ayo, apa lagi? Kamu mau Allah menunda keinginan kamu? Memangkan. Makanya kalau sholat nggak boleh tunda-tunda. Yuk, buka sepatunya, Reng. Yuk. As-salamu alaykum, alaykum wa kaj. As-salamu alaykum. Mbak Halimah. Tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok yang sholat cuma berdua? Bilal mana? Kak Bilal sakit, Om. Betul tuh, Mbak? Iya. Badannya makin panas. Astagfirullahaladzim. Kenapa nggak bilang? Kan bisa langsung dibawa ke rumah sakit. Nggak perlu, Mas. Paling cuma masuk angin, nanti saya gosok minyak angin paling udah sembuh, Mas. Mbak. Saya rasa pengobatan seperti itu kurang tepat. Sekarang kita perlu tahu sebetulnya Bilal sakit apa. Apalagi sudah berhari. Akan sangat bahaya apabila tidak segera dibawa ke rumah sakit. Tapi, Mas. Mbak, sudah. Ikuti saja apa umuhan saya. Kasian, Bilal. Kondisinya bisa makin parah. Masalah biaya. Mbak nggak usah khawatir. Akan saya bantu. Jangan, Mas. Saya udah banyak merepotin, Mas. Saya berterima kasih banget sama Mas. Tapi saya nggak mau hutang budi lagi, Mas. Ini bukan masalah hutang budi atau apa, Mbak. Ini masalah nyawa. Mbak mau terjadi apa-apa dengan Bilal. Lagi pula, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong selama kita mampu. Jadi apa yang saya lakukan ini tidak salah, Mbak. Dan sebetulnya juga tidak seberapa. Ya kan, Mbak? Ayo, Mbak. Ustadz Fahmi. Sekarang kita akan mendengarkan kuliah subuh yang akan disampaikan Ustadz Muda Juta yang baru pulang dari kair. Fahmi. Loh. Mana Fahmi? Assalamualaikum, Pak Kyai. Waalaikumsalam. Maaf, Pak Kyai. Tapi tadi saya lihat, Mas Fahminya pergi sama Mbak Halimah. Apa? Itu kan orang yang kemarin nolong Halimah. Sok. Bener, Bos. Bener. Loh mau ngapain? Pacaran kali, Bos. Mana mungkin dia berpacaran, nih? Ini nggak tahu. Ini baru dapat informasi dari si Sidik. Pemuda itu anaknya Kyai Hasan, pemilik pesantren di desa ini. Nah, ini jadi kebetulan, Sok. Karena saya jadi punya cara untuk melumpuhkan Halimah sama anak Kyai. Yang Sok tahu itu. Saya sudah bilang, jarang terima perempuan itu tinggal di sini. Ya, ini buktinya. Pasti terjadi sesuatu, Abi. Makanya Fahmi pergi sama dia. Ya, tapi apa? Seharusnya dia minta izin. Padahal hari ini, hari pertama, dia harus memberikan kuliah subuh di depan santit-santri. Jangan-jangan perempuan itu perempuan tidak baik. Dia hanya menyamar saja. Masya Allah, Abi. Istighfar. Tidak baik seujurnya begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Kamu sudah dapat info di mana, Fahmi? Belum, Pak Kyai. Tapi saya mendapat info lain. Apa itu? Panasnya sudah berapa hari. Sudah 3 hari. Saya menghatirkan anak ibu terkena tipus. Maka saya sarankan untuk melakukan tes lab. Tes lab? Tes lab itu apa, dok? Mbak, itu tes biasa. Untuk memastikan apakah bila terkena tipus atau tidak. Tapi... Tidak apa-apa, Bu. Tes lab itu aman. Kalau sudah diketahui, maka saya bisa memberikan obatnya dengan tepat. Bagaimana ini, Mas? Sudah, dok. Ditas saja. Tapi kan... Tapi saya tidak punya uang. Mbak, tidak perlu khawatir. Sayang, Mbak. Silakan, dok. Yang kita-kita ini tahu dari para santri, kalau Mas Fahmi itu sudah ditunangkan dengan anaknya Kyai Safruddin. Masalah dia ditunangkan dengan siapa itu tidak penting. Yang jelas saya itu melihat dengan mata kepala sendiri, mereka itu subuh-subuh keliaran berduaan di jalan. Mau ngapain, coba? Saya rasa ide tinggal di pesantren ini pasti dari Harimah. Dia sengaja membujuk Fahmi dengan iming-iming tubuhnya supaya dia bisa tinggal dan makan gratis di sana. Nah, kalau tidak, tidak bakalan Fahmi mau menerima begitu saja di rumahnya. Ong, zaman sekarang. Mana ada nolong gratis? Kita tidak bisa tinggal diam. Betul. Kita harus bergerak cepat. Benar. Kalau tidak, kampung kita ini bakalan kena acap gara-gara persinaan mereka. Makanya ayo, kita selamatkan kampung kita ini. Setuju, bro. Ayo, kita selamatkan kampung kita. Assalamualaikum. Walaikumsalam. Kalian semua, ya. Kalian semua, jangan termakan hasutan omongan laki-laki seperti ini. Anak saya tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Pak Kiai, kalau Fahmi tidak berbuat seperti itu, kenapa dia pergi dengan wanita yang bukan muhrimin? Subuh-subuh lagi, Pak. Mungkin mau kawin, Pak Kiai. Eh, kamu. Kamu jangan sembarangan kalau berbicara, ya. Anak saya mungkin saja melakukan yang bukan. Kalian pikirkan. Lalu mau apa, Pak Kiai? Mau cari masjid? Ya, tidak mungkin, toh. Di pesantren Pak Kiai sendiri kan sudah ada masjid. Buat apa mereka cari jauh-jauh? Saya curiga, loh, Pak Kiai. Jangan-jangan mereka itu sengaja mencari tempat untuk pacaran. Di jam kamu. Kamu tidak berhak menuduh adab saya seperti itu. Anak saya pasti punya alasan melakukan itu. Pasti itu. Saya akan buktikan. Ayo. Silakan Pak Kiai buktikan. Kami semua ini menunggu. Tidak mungkin Kiai Hasan bisa membuktikan. Ini jelas-jelas saya melihat. Saksinya saya. Hasil tesnya positif tipe, mbak. Kalau menurut saya, lebih baik Bilal tetap dirawat di rumah sakit. Jangan, mas. Biar saya yang merawat Bilal. Kalau di rumah sakit itu kan biayanya mahal. Saya nggak mau ngerepotin mas lagi. Kalau untuk biaya, insya Allah tidak jadi masalah. Yang penting sekarang bagaimana Bilal cepat sembuh. Jangan, mas. Nggak apa-apa. Insya Allah kok. Insya Allah Bilal cepat sembuh. Ya, sayangnya. Insya Allah kami bisa cepat sembuh. Ini obatnya. Tapi sebelum minum obat, harus makan dulu. Mbak, ada makanan? Tadi pagi sih, masak bubur. Lebih baik sekarang, mbak cepat panaskan. Saya tunggu di sini. Nggak apa-apa, mas. Mas, pergi aja. Nisa yang jagain Bilal di sini. Nggak apa-apa, mbak. Saya khawatir dengan kondisi Bilal. Nisa, kita tunggu Bilal di sini ya. Ya, om. Silahkan, mbak. Sekarang kita berdoa bersama. Supaya Bilal cepat sembuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim Stap, kenapa lagi? Astagfirullahaladzim, tunggu bilang ke sini ya Mbak, kenapa Mbak? Aduh, itu ada kucing lewat, saya kaget buburnya Buburnya jatuh dihutang, ngatih tangannya panas banget melepuh Kalau, kalau Mbak gak keberatan dan Mbak mengizinkan Saya, saya mau mencoba untuk meringankan rasa sakitnya Maksudnya? Maaf Mbak Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Rabbana Sibir Bashar Isfiatah Shafi'i La Shifa'a'i La Shifa'uka Shifa'an La Yughodi Usakuman Ya Allah Tuhan pemulihan manusia Sembuhkanlah Ikanlah hanya engkau yang bisa menyembuhkan Fahmi Halima itu seorang janda, Fahmi Dan kamu seorang laki-laki Apa yang akan kalian kerjakan selain bersinat Selamat tinggal Bukan hanya engkau lah yang bisa menyembuhkan Mbak 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 Apa yang kalian lakukan? Hah? Kalian melakukan jinat Astaghfirullah Abi Kami berdua tidak melakukan apa-apa Tapi kenapa tangan kamu memegang Halimah? Dia ini bukan Mohrinka Ini sama saja melakukan persinahan Kamu sudah melanggar syariat agama kita Abi, tunggu dulu Tadi itu Saya mencoba untuk membantu Mbak Halimah Menolong apa? Tadi saya tidak sengaja Bubur panas terkena tangannya Mbak Halimah Abi bisa lihat sendiri kan? Alasan Abi tidak mau dengar itu Jelas dengan mata kepala Abi sendiri Kamu mencium tangan Halimah Kamu tidak pantas dekat-dekat dengan orang yang bukan Mohrim kami Dengar Fahmi Kamu tidak boleh membantah kata-kata Abi Kamu Abi sekolahkan di Kairung Supaya kamu bisa menjadi suri toladan Menjadi panutan Memberikan contoh yang baik Bukan yang tidak baik Mulai sekarang Kamu tidak usah lagi mencampur di urusan Halimah Sekarang cepat kamu keluar Kamu ambil air wudhu Dan sholat omat Abi Tepat Dan kamu Saya minta kamu bisa menjaga diri Dan saya peringatkan Jangan mencari masalah di sini Umi Maafkan saya Umi Tapi saya benar-benar tidak bisa mengerti kenapa Abi bisa berfikir seperti itu Saya Hanya ingin menolong Cuma itu Umi ngerti Tapi Umi juga bisa ngerti atas sikap Abi Menolong yang bisa menimbulkan fitnah Lebih baik kamu hindari Mi Bagaimana bisa jadi fitnah Umi? Umi percaya dengan niat kamu yang benar Tapi masalahnya Kamu sudah keluar dari pesantren dengan Halimah subuh-subuh lagi Itu sudah menyebabkan fitnah di kalangan santri lain Iya Dan kamu tahu apa yang mereka perbincangkan Kamu diduga punya hubungan dengan Halimah Halimah itu seorang janda Fahmi Dan kamu seorang laki-laki Apa yang akan kalian kerjakan selain bersinah Astagfirullahaladzim Abi itu seuzon Tapi buat Abi itu benar Kamu itu harus hati-hati Fahmi Setan itu ada di sekeliling kita Lagipula kamu harus konsentrasi dengan rencana kamu untuk menikah dengan Ranun Sore ini kita akan ke rumah Ranun untuk melamar dia Jadi selesai kamu sore tobat Kamu bersiap-siap Abi tunggu di ruangan Hussam Abi Pahami Jangan cari masalah Turut apa kata Abi Ayah baca bismillah sayang Bismillah Seti hati panas ya Ditiup dulu Amin Pinter Bu Kalau Bu bilang abis Bu niks saya Bu Iya saya Keph Keph Tepat Keph 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 Ya Allah, lindungilah hambamu ini, dan lindungilah hatiku dari semua keraguan. Amin, 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 ya Allah. Bahan Allah, mau apa deh? Mbak, balik mbak, tunggu mbak. Mbak mau kemana? Mbak, saya mohon mbak jangan pergi. Kita bukan mau pergi ke om, kita mau ke rumah sakit. Kak Bilal batuk om, terus keluar darah. Astagfirullahaladzim, mbak kita harus ke rumah sakit sekarang. Mbak tunggu di sini, saya mau ke dalam untuk pamitam, ya? Jangan mas, biar saya sama anak-anak aja mas. Saya gak mau ngerepotin mas lagi, saya gak mau cari masalah mas. Mbak, sudahlah mbak, tunggu di sini sebentar, ya? Ya Allah, apa yang harus saya lakukan ya Allah? Kalau mas Fahmi antar, pasti Pak Kiaya Hasan marah lagi. Aduh, musik-musik bagaimana ini? Apa kamu bilang? Kamu mau pergi mengantar Halimah ke dokter? Kamu ini bagaimana sih? Baru saja Abi bilang, kamu itu harus lihat-lihat dulu kalau mau menolong. Santriwati kan banyak, mereka kan bisa menolong. Abi, saya mohon dengarkan dulu Abi. Umi, panggil Pak La Santriwati. Suruh mereka antar Halimah ke dokter. Kamu itu masih ada urusan lain. Kita akan pergi melamar Ranum sekarang. Iya Abi, saya mengerti. Tapi kondisinya saat ini, Bilal itu batuk mengeluarkan darah. Dan dia dalam kondisi kritis saat ini. Saya mohon Abi izinkan saya ke rumah sakit. Saya janji, setelah semua urusan di sana selesai, saya akan cepat kembali ke sini dan kita sama-sama ke rumah Ranum. Saya mohon Abi. Abi bilang tidak, tidak. Sebentar Abi. Mereka akan menuju ke Mari. Malam, Alik. Panggil Pak. Malik! Malik! Malik sedang ke pasar. Astaghfirullahaladzim. Abi, Abi. Sudah lah. Saya harus pergi sekali. Assalamualaikum. Mami! Mami! Abi, Abi sudah. Abi, Abi istighfar. Bilal bukan hanya terserang penyakit ikan. Maksud dokter? Terlihat ada indikasi kalau anak ibu mengalami komplikasi. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Seandainya dari awal saya bawa Bilal ke dokter, pasti semuanya tidak akan terjadi. Sabar, Mbak. Yang harus kita lakukan sekarang adalah berdoa demi kesehatan dan juga keselamatan dari Bilal. Maaf, saya justru main. Abi tidak mau tahu. Sekarang juga kamu cepat pulang. Jangan bikin Abi malu di depan Kiai Syarifuddin dan keluarganya. Pulang! Baik, Bi. Saya akan pulang. Tapi setelah urusan semua disini selesai. Apa kamu bilang? Kamu pikir acara lamaran ini main-main, bercanda, tidak penting. Ini untuk masa depan kamu. Bukan begitu, Bi. Tapi ini masalah nyawa manusia. Nyawanya Bilal, anaknya Mbah Halima. Jadi sebagai Muslim, saya merasa... Cukup! Jangan cari alasan dengan coba-coba menghutbah, ya Abi. Untuk urusan menolong anaknya si Aleba itu, kamu masih bisa serahkan kepada orang lain. Abi akan suruh salah seorang santri untuk membereskannya. Pulang kamu! Duh, yang calon pengantin. Dari tadi berisah banget sih. Udah gak sabar ya mau ketemu sama pujanati. Aduh, kamu itu godain aku terus sih kerjaannya. Ya, abis. Salah siapa coba. Kamu itu dari tadi mundar-mandir terus. Mata aku kan jadi sakit ngeliatinnya. Ya, lagian siapa juga yang suruh liatin aku? Ya, maunya juga aku sih gak ngeliat kamu. Yaudah, kamu tenang aja ya. Dia pasti bakalan datang. Ya, tapi ini udah sore. Alah, baru juga telat sejam. Anggap aja mereka sekarang lagi kena macet di jalan. Udah ya, kamu sabar. Mereka pasti bakalan datang kok percaya sama aku. Yang sabar ya, Naya. Yang sabar ya, Naya. Astagfirullah. Pak Kiai Hasan, sampean sudah sampai di mana ya? Maaf, Kiai. Maaf. Kami sekeluarga mungkin agak telat sedikit. Karena ada masalah yang diluar dugaan. Tapi sudah dapat diatasi. Insya Allah, sebentar lagi kami akan berangkat. Alhamdulillah. Kami sekeluarga disini sudah kumpul semua. Dan juga para sedulur, sahabat-sahabat juga sudah pada disini. Ingin menyaksikan acara pertunangan. Insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah. Pak Kiai, sampe disini dulu. Kami tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu? Dimana kamu? Maaf, Bi. Sepertinya saya tidak bisa pulang sekarang. Dan saya tidak bisa datang ke acara lamaran itu. Karena kondisi bilal makin parah, Bi. Jadi saya... Itu bukan urusan kamu. Kamu harus pulang sekarang. Atau Abi akan cerit kamu pulang. Abi. Abi mohon dengarkan dulu, Abi. Pulang sekarang! Maaf, Bi. Saya tidak bisa pulang. Kamu pulang atau kamu tidak bertundangan dengan ranun? Jawab! Pilih menolong Halibah atau kamu tidak bertundangan dengan ranun? Maaf, Bi. Saya harus mengombah lima dan juga bilang. Dan kamu! Suruh perempuan ini pergi dari sini. Karena dia tidak akan mampu membayar seluruh pengobatannya. Selain T-Pers. Bilal juga terserah penyakit membendara. Ini yang membuat Bilal batuk darah. Dan trombositnya turun secara drastis. Kalau ini terus dibiarkan, nyawa Bilal bisa terancam. Astagfirullah. Jadi apa yang harus kita lakukan, dok? Kita harus segera melakukan transpusi darah. Cuma masalahnya adalah persediaan darah di rumah sakit ini sudah kosong. Dan kalau kita menunggu kiriman darah dari kota, saya khawatir kita terlambat. Astagfirullahaladzim. Dok, ambil saja darah saya, dok. Berapa saja ambil, dok. Yang penting anak saya bisa selamat, dok. Dok, tolong, dok. Selamatkan anak saya, dok. Selamatkan Bilal, dok. Tidak semudah itu. Dan tidak segampang itu, Bu. Kita juga perlu tahu dulu apakah golongan darah ibu itu sesuai dengan golongan darah Bilal. Astagfirullahaladzim. Saya lupa. Golongan darah saya B. Sementara Bilal, golongan darahnya A. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa di saat-saat seperti ini saya tidak bisa menolong Bilal? Apa yang harus saya lakukan, dok? Ya. Astagfirullahaladzim. Dokter, saya bersedia untuk menyebangkan darah untuk Bilal. Jangan, mas. Tidak perlu, mas. Mbak. Mbak mau lihat Bilal sehat, kan? Ya, tapi saya tidak mau. Mbak. Saya mengerti perasaan Mbak. Mbak pasti mau bilang Mbak tidak mau menyusahkan atau Mbak tidak mau cari masalah. Ya, kan? Mbak, jangan pikirkan itu. Sekarang kita harus benar-benar fokus untuk keselamatan Bilal. Dan insya Allah, darah saya cocok untuk Bilal. Dokter, saya siap. Ambil darah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa rahmatullahi wabarakatuh. Ki Hassan. Sepertinya pertunangan ini kita batalkan, Ki Haye. Apa, Ki Haye? Pak Ki Haye, jangan coba-coba mempermalukan saya, ya? Jangan mempermalukan saya di depan orang-orang kampung yang ada di sini dan di depan santri-santri saya. Bukan begitu, Ki Haye. Nah, terus apa, Ki Haye? Apa? Ki Haye tahu, hampir semua keluarga saya yang ada di sini, Ki Haye, sudah menunggu keluarga Hassan. Astaga, kalau memang saya tahu seperti ini, lebih baik dari dulu saya kawinkan anak saya dengan laki-laki lain. Pak Ki Haye tahu, hampir semua Ki Haye sahabat-sahabat kita itu minta supaya anaknya dikawinkan, dijodohkan dengan ranun anak saya, Ki Haye. Dan mereka punya anak semua itu tidak kalah pintarnya dari paham, Ki Haye. Dan mereka semua mau dijodohkan dengan ranun. Maafkan saya, Ki Haye. Maafkan saya. Jangan mentah-mentah, Ki Haye. Si Fahmi itu keluaran Universitas Cairo Al-Azhar, terus dia seenaknya mau mempermainkan anak saya ranun. Tolong bilang sama dia, dia harus mengutamakan kehormatan kami di sini. Iya, iya, Ki Haye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fahmi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lampan ya, Mas. Dikebawain aja dulu. Diangkat aja supaya tidak pegal. Terima kasih, Sus. Memalukan. Sangat memalukan. Kamu sudah mencorek nama baik Abi. Abi Istighfar. Astaghfirullahalazim. Fahmi. Kamu sudah merusak hubungan baik Abi sama Ki Haye, Saripudi. Kamu juga sudah merusak acara kamu dengan Ranun. Apa sih mau kamu, Fahmi? Hah? Astaghfirullahalazim. Hilal membutuhkan donor darah dan saya... Apa sudah tidak ada darah lagi yang bisa menolong anak itu? Kan ada ibunya. Ada suster, ada dokter. Dan ada siapa saja diorang di rumah sakit ini. Dan kamu. Kamu sudah saya peringatkan, ya. Saya sudah bilang. Jangan membuat masalah di pesantren saya. Apa kamu sengaja menantang saya? Saya mau minta maaf, Pak. Tapi dari awal... Saya memang tidak berniat untuk minta tolong. Bohong. Kamu pasti memanfaatkan anak saya. Demi Allah. Demi Allah, Pak. Saya tidak bohong. Bisa saja kamu. Mohon maaf, mengganggu sebentar. Ini ada tagihan untuk Pak Fahmi. Apa ini? Tagihan biaya laboratorium. Kamu yang membayar, Fahmi? Kamu pikir kita bayang uang? Insya Allah, saya bisa membayarnya, Abi. Atau mungkin Abi mau beramah untuk anak yatim. Kamu pikir setelah perempuan ini membuat masalah di sini, Abi akan rela membayarinya? Tidak. Dan ini. Dan kamu. Suruh perempuan ini pergi dari sini. Karena dia tidak akan mampu membayar seluruh pengobatannya. Abi, Abi, jangan begitu. Diam. Sekarang juga kamu harus pulang. Kamu harus menunaikan kewajiban kamu. Ayo, Abi. Abi tunggu dulu, Abi. Bagaimana dengan ini, Bu? Ibu harus membayarnya. Kalau begitu, saya akan tunggu Ibu di loket. Saba, Mas. Tunggu, Mas. Tunggu, Mas. Tunggu, Mas. Zimbi, Abi kenapa tidak mau membantu mereka, Abi? Bukannya Abi tidak mau menolong mereka. Tapi perempuan itu sudah membutakan hati nurani kamu terhadap Abi. Tapi, Abi. Diam, dong. Sekarang lebih baik kamu pikirkan bagaimana caranya kamu meminta maaf kepada Kekia Isarifuddin. Dan bagaimana caranya kamu mengembalikan nama baik Abi. Sekarang cepat kamu masuk ke mobil. Cepat! Tolong, Mas. Saya tidak punya apa-apa sih. Saya tidak punya uang. Saya tidak bisa bayar. Tapi, saya janji kalau kelusi yang dapat uang, pasti saya bayar, Mas. Pasti saya bayar. Maaf, Ibu. Saya tidak punya keputusan di sini. Keputusan ada di pihak rumah sakit. Pasien yang dirawat di sini harus membayar uang DP dan uang laboratorium. Kalau Ibu tidak punya uang, saya tidak bisa membantu, Bu. Mas. Tolonglah, Mas. Anak saya kan butuh darah. Darahnya sudah ada, Mas. Tinggal di donor. Apa tidak bisa di donor dulu? Baru nanti dibayar. Membayar dengan penyusul, Mas. Tolong. Tetap tidak bisa, Ibu. Sekarang silakan bawa anak Ibu keluar. Karena sudah ada pasien yang ingin masuk. Terima kasih. Terima kasih. Renungkan perbuatan kamu baik-baik di sini. Abi tidak mau dengar. Kamu kembali memalukkan keluarga ini. Astagfirullahaladzim. Ranun. Sudah, ya? Kamu jangan nangis terus seperti ini. Abimu pasti sedih kalau melihat kamu kayak gini. Kamu kan tahu sendiri. Abimu itu paling nggak bisa kalau melihat kamu nangis seperti ini, Ranun. Ya, tapi kenapa Mas Fahmi nggak datang? Tapi kenapa dia ngelakuin semua ini sama aku? Ya, aku juga kurang tahu. Tapi apa alasannya Fahmi kalau dia sampai menolak perjodohannya ini sama kamu? Bukannya perjodohan kamu sama Fahmi itu sudah dirancanakan. Mungkin aja Mas Fahmi udah punya calon lain dari Cairo. Atau jangan-jangan dia udah nikah. Jangan ngaco deh kamu, Ranun. Jangan-jangan. Jan, wanita yang bersama Fahmi itu kemarin memang istrinya Fahmi. Rubia, tadi kamu bilang apa? Perempuan mana yang jadi istrinya Mas Fahmi? Gini, Ranun. Memang kemarin pas Fahmi pulang, Fahmi membawa seorang wanita dan sudah punya anak dua. Dan itu juga sempat bikin geger karena semua orang bertanya siapa wanita itu? Terus sebenarnya perempuan itu siapa? Setelah bertanya, Abimu lama berbicara sama Kiai Hasan, Ranun. Tapi kemudian, Abi keluar dan bilang sama aku kalau Fahmi tidak mempunyai hubungan apa-apa sama wanita itu. Dia, dia cuma seorang janda yang ditolong sama Fahmi, Ranun. Syukurlah kau memang kayak gitu. Tapi kenapa kamu gak cerita sama aku sebelumnya? Abimu melarang aku, Ranun. Karena dia takut kamu kecewa dan mikir yang aneh-aneh. Rubia, kalau kejadiannya kayak gini, apa mungkin perempuan itu cuma seorang janda yang ditolong sama Fahmi? Rubia, apa mungkin mereka benar-benar punya hubungan? Aku benar-benar gak tahu, Ranun. Tapi kan kita gak boleh seuzon. Bagaimana konisimila? Astafi, 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 Astafi. Nisa! 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 Astaghfirullahaladzim! Hujan! Astaghfirullahaladzim! Cepat, cepat! Astaghfirullahaladzim! Tidak. Tidak. Aku cuma bisa diam. Aku harus melakukan sesuatu. Itu kan harimah. Kau ngapain jadi? Bukannya dia sudah tinggal di pesantrennya Kiyahsan. Kita akan tepung lagi ya, Ima. Ayo mohon, Pak. Jangan ambil anak saya, Pak. Tunggu dulu. Saya mau tanya. Kenapa kamu di sini? Hmm? Oh, saya tahu. Pasti Kiyahsan dan anaknya si Pam itu sudah tahu belanya kamu, Pak. Sehingga kamu diusir dari pesantrenya. Ya kan? Oh, alamah. Halimah. Kamu itu jadi perempuan. Gue yang tahu diri. Kamu itu sudah peon. Sudah tua. Iya, Pak. Eh, anak kamu sudah dua. Tapi, kalau sekiranya kamu masih mau cari enam pesantrenya, saya bisa bantu kamu. Untung teman saya itu banyak, Pak. Tapi ya itu, saya harus dapat pesantrenya. Dan sekaligus, untuk pembayar hutang-hutang kamu. Gimana? Astagfirullahaladzim, Pak. Saya mohon, jangan ngomong seperti itu di depan anak-anak saya. Kenapa? Kamu malu. Yowes, kalau kamu udah mau anak-anak kamu tahu siapa kamu, gampang. Ini tuh anak ini kan mau saya jual. Nah, nantinya dia nggak akan tahu kelakuan ibunya. Saya mohon, Pak. Jangan ambil anak saya, Pak. Hah? Hahaha. Jangan, jangan ambil anak saya, Pak. Gimana..... Najpa, jalan tampia. Sampaswayaah! Adi... Lisan... Ishai! Ibu..." Nisan... Jangan... Sampaswayaah... Sampaswayaah... Ibu..." Nisan... Jangan, maralah... Isai! 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 Ibu! Ibu! Brempat kamu! Barangan! Ibu! ayo, ayo... 東西 vantagem,驅osh! Mas Fahmi, sekali lagi saya benar-benar berterima kasih sama Mas Fahmi Sudah membantu kami lagi, izinkan saya turun di sini Mas Fahmi Segala sesuatunya harus dengan izin Allah SWT Tapi ada satu hal yang harus kita ingat, kita harus usaha, Pak Dan salah satunya adalah membawa bilik ke rumah sakit Mohon maaf Mas, tapi Mas membayar dengan apa? Orang tua Mas aja tidak mengizinkan, untuk itu Kalau perlu, mobil ini akan saya jaminkan Tidak Mas, saya tidak mau Mas berantem lagi dengan Pak Kiai Saya mohon Mas, turunkan saya berserta anak-anak saya di sini Mas Bang, usah khawatir, ini mobil saya Ini hadiah dari paman saya ketika saya dapat beasiswa ke Cairo Tidak Mas, saya mohon Mas Mbak, ini bukan masalah Abi atau siapapun Tapi ini adalah tanggung jawab saya kepada Allah SWT Saya sebagai muslim, apabila ada yang membutuhkan pertolongan Saya mampu, tapi saya tidak memberikan pertolongan Berarti saya berdosa Iya, saya mengerti Mas Tapi kan ini hubungan antara orang tua dan anak Mas Lalu Mbak dan anak-anak mau kemana? Daripada Mbak memaksakan pergi yang entah kemana tujuannya Lebih baik Mbak ikut saya Kita cari tempat yang aman Saya belikan makanan Kemudian kita bawa bilo ke rumah sakit Saya khawatir Nanti tidak cuma bilo yang sakit Tapi Mbak dan Nisa juga ikut sakit Tapi Mas Mbak Percaya sama saya Ya Ayo Mbak Itu dia Mbak tempatnya Tempat apa itu Mas? Dulu waktu masih kecil Tempat peristirahatan Bekerja karet Ternyata tempatnya masih ada Yang sayang Yuk, pelan-pelan Oh Rupanya mereka mencari tempat untuk bersinah ya laporkan mbak saya mau cari makanan dulu jadi mbak dan anak-anak tunggu disini sebentar terima kasih ya mas Alhamdulillah kamu sudah-sudah sadar ya anak-anak ya Allah Alasim Ya Allah Mas Mbak sepertinya kita harus ke rumah sakit sekarang kita nggak punya banyak waktu tapi mas Sudahlah kecayaan sama saya ayo ayo ah ini mereka ini bersina lagi Astagfirullah sudah jelas-jelas saya melihat seharian mereka ada di kubuk ini ini tidak bisa kita biarkan harus diadili bisa merusak nama baik kampung kita dan pesantren betul kan Astagfirullah Azim demi Allah kami tidak seburuk yang yang kalian pikir Allah jangan dengarkan mereka sengaja mereka ini mencari tempat ini karena apa di pesantren kan nggak bisa bersinah iya tak sudah wes sekarang juga kita usir mereka dari kampung ini ayo usir mereka dari kampung kita ayo usir mereka tunggu 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 dengarkan saya dulu dengarkan saya dulu pak nggak ada yang perlu dijelaskan ya kamu sudah dua kali kepergok bersama janda kotor ini iya Pak Mi walaupun kamu anak Kiai dan lulusan dari Cairo belum tentu imanmu kuat menghadapi wanita Pak kami tidak melakukan apa-apa Pak saya cuma mau membantu dia bohong nah seret mereka keluar sampai di batas desa ayo lakukan tarik! 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 jangan! demi Allah! demi Allah kita tidak seburuk yang malah bikin apakah kalian semua tidak punya hati nurani? anak ini sakit kalian lihat sendiri dia muntah darah saya tidak bohong itu hanya alasan kamu Fahmi oh saya itu melihat dengan mata kepala saya sendiri anak ini kan jatuh waktu kamu mencari tempat sembunyi sudah jangan banyak alasan kamu jangan membohongi kami lagi akal bulusmu sudah ketahuan kamu itu adalah seorang yang hidung belang yang bergedok sebagai anak Kiai gak lebih! mister bapak sudah keterlaluan bawa bapak ibu-ibu jangan dengarkan dia dia ini provokator buat fitnah itu akbar minal kotli dosa memfitnah lebih besar daripada dosa membunuh reao Fahmi rakyat itu udah gak percaya sama kamu saya gak fitnah ung saya melihat mereka ini bersinah kok astaghfirullahaladzim tutup mulutmu Fahmi ibu berdarah 两 nemaz mbak balima mbak ibu ibu subhanallah aku mencinta Ini untuk persiapan penikahan mereka nanti. Anggap saja ini mahar dari Fahmi. Alhamdulillah, syukurlah. Bagaimana kondisi Mbak Halimanda juga bilang? Alhamdulillah, bayi yang ada dalam kandungannya selamat. Astagfirullahaladzim. Kamu keterlaluan, Fahmi. Kamu telah mengotori desa kami. Kamu harus bertanggung jawab. Aku mencintainya, seharumlah. Aku menyayanginya, dari ufuk timur hingga kemarin. Selalu di hatiku, selalu di hatiku. Terima kasih telah menonton.